Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di podcast apa cerita di channel youtube info sumut yang diproduksi oleh Diskom Info Sumatera Utara kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik podcast kita sebelumnya yaitu tentang momentum penguatan peran perempuan dalam pembangunan nah kita ingin tahu nih dalam konteks Sumatera Utara seperti apa peran perempuan dalam pembangunan di Sumatera Utara kita telah hadir bersama kita di studio ibu yang keren ibu Puji Latu Perisa halo ibu Assalamualaikum sehat bu kabarnya? sehat alhamdulillah ibu Puji Latu Perisa adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumatera Utara makasih ibu sudah menyempatkan waktu di sini saya juga terima kasih karena Dinas P3 AKB turut ambil bagian dari apa cerita oke bu nah ini kan menarik nih bu kita pengen tahu nih bu dari refleksi perjuangan perempuan kita selama ini peran perempuan di Sumatera Utara itu sudah seperti apa kira-kira bu? ya terima kasih tadi tanya tentang peran perempuan di Sumatera Utara jadi bagaimana masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara melanjutkan perjuangan yang pernah digagas oleh para pendahul-pendahul kita terutama penggerak organisasi perempuan pada tanggal 22 Desember tahun 1928 nah itu adalah momentum bangkitnya perempuan Indonesia untuk mau mengambil peran dalam pembangunan nah di Sumatera Utara sendiri sebenarnya pembangunan perempuan itu sudah cukup baik ya sebenarnya saya sebagai bagian dari perempuannya saya bersyukur sekaligus beruntung karena terlahir sebagai perempuan perempuan ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa dia punya peran sebagai ibu bagi putra-putrinya dia berperan sebagai istri bagi suaminya dan dia juga punya peran untuk terlibat dalam sosial dan masyarakat nah terutama di Sumatera Utara gitu kita ketahui bahwa peranan perempuan itu sudah banyak mengisi di level profesi ya hampir di semua lini profesi di politik, keterawakilan anggota DPRD baik di daerah, kabupaten, kota maupun di provinsi juga cukup banyak di jabatan strategis di level S2 khususnya kita di pemerintah promisi Sumatera Utara ini juga sudah banyak kan kepala dinas yang perempuan bahkan kita pernah punya sekda yang dari kalangan perempuan di posisi struktural juga baik dari level S3, S4 sudah banyak diisi oleh perempuan sampai ke tukang becak juga ada yang perempuan tapi kan kita gak puas hanya sampai disini kan kita tahu dan kita harus sadar bahwa kita bisa punya ruang dan porsi yang bukan maksudnya melangkahi kodrat tapi kita juga punya kemampuan yang sama seperti laki-laki untuk menjadi mitra mereka seperti ini, jadi host jadi host kan perempuan, laki-laki juga bisa kita ingin bisa berperan lebih banyak dalam mengisi pembangunan bahkan ikut terlibat dalam proses merancang pembangunan itu jadi sebenarnya sudah banyak ya Bu, pejabat-pejabat kita juga yang di jajaran Pemprobsu yang perempuan termasuk sekda, kita pernah perempuan mudah-mudahan di tahun-tahun yang datang akan ada lagi sekda-sekda perempuan berikutnya amin, ya Rabbul Alamin, kita ini nih mudah-mudahan nih Bu nih ke depan amin, karena itu juga bagian dari cita-cita saya ya insya Allah, iya Bu kita pokoknya mendukung perempuan untuk maju ya Bu ya terada di level pemimpinan atas nah itu perempuan itu tidak boleh merasa karena kan kita punya ada irian gitu perempuan kan punya sifat itu gitu nah sebagai kalau perempuan kita harusnya saling mendukung seperti tadi yang Mbak sampaikan kan kita dukung gitu nah perempuan, sesama perempuan harus saling support gitu karena tuh outputnya, outcome-nya juga akan kembali ke perempuan itu sendiri juga iya benar Bu, betul sekali nah selanjutnya nih Bu, Ibu bagaimana melihat perjuangan perempuan itu kan terutama sampai sekarang juga nih gak selesai-selesai, gak siap-siap nih Bu terkait kestaraan dan pemberdayaan perempuan gitu nah ini Ibu melihat bagaimana sih di Sumatera Utara Bu kestaraan gender gitu kan terus mungkin indeks pembangunan gender kita di Sumatera Utara sendiri seperti apa nih Bu, kita mau tahu sebelum kita berbicara lebih jauh tentang gender saya pada kesempatan apa cerita ini juga saya ingin mengambil momentum ini untuk membuka pikiran masyarakat kita bahwa gender itu masih banyak yang berpikir bahwa gender itu adalah jenis kelamin iya benar padahal gender itu adalah konstruksi pikiran yang dibentuk atau terbangun karena unsur budaya gender di Medan dengan gender di Sibolga atau gender di Nias itu berbeda itu sebagai contoh gitu karena tergantung bagaimana budaya karena di Sumatera Utara ini sebagai daerah yang menganut sistem patriarki masih ada konotasi-konotasi yang mempersempit ruang gender itu untuk diimplementasikannya nah Dinas P3 AKB sebagai leading sector penerapan pengarus utama gender kami sudah berupaya di tahun 2023 ini kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pemahaman gender itu tapi ini masih kemasifan ini masih di lingkup OPD PEMPROPSU nah ke depan di 2024 kami berharap kami bisa meneruskan pemahaman ini kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kota di Sumatera Utara iya mantap Bu ke depan ini nah ini kita pengen tahu juga nih Bu apa aja sih Bu yang sudah dilakukan dinas kita Bu untuk melakukan pemberdayaan ataupun meningkatkan kestaraan gender di Sumatera Utara Bu yang pertama kami sudah melahirkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2023 tentang pengarus taman gender dalam pembangunan daerah itu bagi kami merupakan goals yang kami syukuri karena ada payung hukum agar kami bisa secara dengan percaya diri untuk bisa langkah tegak menuju jalan gitu karena dengan adanya regulasi kita bisa secara kita bisa lebih mudah meyakinkan kepada OPD-OPD lalu kami melakukan sosialisasi tentang pengarus taman gender lewat cara apa ya penganggaran yang mengenakan sistem gender budgeting statement yaitu bagaimana kita merangkul para pemimpin OPD untuk memiliki komitmen dalam penyusunan anggaran yang berbasis responsif gender dengan metode gender analysis pathway nah sosialisasi itu kami undang bersama seluruh apa orang-orang yang terlibat dalam penyusunan penganggaran terutama di sebuah program ya dan sekretariat di seluruh OPD tidak aneh cukup itu lalu kami membentuk focal point di setiap OPD-OPD karena di sebuah OPD ini kan ada ada bidang ada seksi gitu mereka kan punya konsentrasi tanggung jawab dan urusan yang berbeda-beda nah kita harapannya supaya seluruh kegiatan program itu disusun yang responsif gender nah maka focal point-focal point yang ada di setiap OPD-OPD itulah menjadi rumah konsultasi bagi bidang dan seksi di setiap OPD itu untuk bagaimana sih membuat gap dan GPS yang benar gitu nah apabila focal point itu juga mengalami kebuntuan kita juga ada klinik PPRG di dinas jadi kalau kita ibaratkan focal point itu adalah puskesmasnya kami rumah sakitnya gitu jadi disana bidang akita dokternya gitu nah tidak cukup sampai disitu kami juga melakukan apa pelatihan training of trainer bagi apa ISN-ISN di setiap OPD untuk bisa menjadi perpanjangan tangan menjadi perpanjangan tangan kami untuk berbicara melatih tentang penganggaran yang responsif gender ini di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara jadi harapan kita dimulai 2024 jadi 2023 ini kita menyusun strateginya 2024 kita bergerak untuk responsif gender artinya di 2024 kita harapkan nih anggaran itu sudah responsif gender semua ya baik di OPD sampai kabupaten kota ya nah harusnya dengan sosialisasi dan edukasi yang sudah kami lakukan beberapa bulan sebelumnya di tribulan ketiga nah ketika penyusunan rencana anggaran untuk 2024 harusnya sudah responsif gender dan nanti juga kita bermitra dengan BAPEDA kita bermitra dengan Inspektorat untuk mengawal itu supaya sekaligus juga masih ada waktu kita untuk mengingatkan OPD untuk menyesuaikan dengan responsif gender harus dikawal itu Bu dan kami harus kita juga nggak bisa sendiri kan bersama BAPEDA bersama BKD Inspektorat iya Bu berarti memang anggaran responsif gender ini mesti kita kawal untuk tahun 2024 mudah-mudahan semakin baik ya Bu semakin responsif gender juga nah kita pengen tahu nih Bu apa sih tantangan di dinas kita Bu ya selama ini untuk meningkatkan peran perempuan untuk pemberdayaan perempuan itu tantangannya apa nih Bu jadi kembali seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Sumatera Utara ini menganut budaya patriarki kita terkunci dalam konotasi pikiran bahwa perempuan sampai sini laki-laki boleh sampai situ pembatasan itu juga ya karena faktor konstruksi budaya tadi nah karena masih ada juga kami temui beberapa daerah di kabupaten kota yang bahkan perempuan itu tidak boleh bicara kita kan mau dalam pemberdayaan perempuan peranan perempuan itu dilibatkan kita kasih contoh satu misalnya kita ada pesta ajatan perempuan ngapain masak gak ada tuh laki-laki yang bagian cuci piringnya gitu oke lah mungkin laki-laki juga dilibatkan gitu misalnya dalam persiapan sebuah acara tapi tidak di bagian urusan dapur karena kita ya gitu sumur kasur dapur dalam sebuah organisasi lagi di mana posisi perempuan di dalam struktur organisasi pendahara kita karena dianggap pandai ngurus uang padahal kita lebih pandai membelanjakan ya kan cuman karena kita terkonotasinya bahwa kita bisa ngurus uang jadi pasti jatah bendahara tuh lebih sering diperuntukkan bagi perempuan kalau enggak bendahara sekretaris karena dianggap telaten kenapa kursi wakil ketua ketua itu jarang jadi harus perempuan yang dua kali dua kali lebih hebat dua kali lebih cerdas dua kali lebih sigap yang bisa ikut masuk dalam calon calon belum jadi ketua nih calon ketua ketua yang ujungnya cuman jadi wakil ketua jarang itu diperuntukkan untuk perempuan nah kita kan tidak mau seperti itu gitu ya kabar dengan semangat gender tadi kita mencoba untuk mematahkan paradigma yang sudah terbentuk sedemikian rupa itu nah kembali lagi dengan faktor budaya tadi tidak bisa tidak semudah itu untuk bisa menerterkan memasukkan pemahaman yang pemahaman tentang gender itu kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara tapi justru itu menjadi tantangan bagi kami jadi kapasitas dan kompetensi kami di uji sejauh mana kita bisa menyampaikan tentang pemahaman gender itu dengan cara yang lebih humanis peluang itu kan ada tergantung kembali lagi ke perempuan ini sendiri mau tidak memanfaatkan mengambil kesempatan untuk mau terlibat gitu ayo perempuan itu juga harus memanfaatkan momen ini mengambil kesempatan berani maju untuk menunjukkan kualitas dirinya bahwa dia juga bisa menjadi mitra sejajat dengan laki-laki nah itu yang selama ini belum ya Bu ya masih banyak nih perempuan kita yang malu-malu nih Bu untuk maju untuk masuk dalam pembangunan proses-proses pembangunan kita padahal wadahnya sudah ada kan itu menjadi PR bagi kami bagaimana bisa mendorong perempuan itu untuk ayo kita sama-sama maju gitu iya nah satu pekerjaan rumah sebenarnya ibu PR dalam peningkatan kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini kan ada persoalan ke kasus-kasus kekerasan ya terhadap perempuan dan anak yang setiap tahun itu terus ada gitu itu seperti gunung es yang dimukanya sedikit jadi permukaan atas sementara di bawahnya lebih banyak lagi berdasarkan data sistem informasi gender dan anak itu Bu di 2022 itu ada sampai 1495 kasus yang ketahuan iya di Sumatera Utara itu yang gunung es di atas permukaan gitu sementara yang di bawah itu masih mungkin pasti lebih banyak lagi ini gimana ibu melihat gitu Bu setiap tahun kasus ini terus gitu sementara kita terus melakukan pemberdayaan tapi tetap aja kasus kekerasan ini tetap berjalan gitu iya jadi kayak apalagi kita lihat tayangan di sosial media kan ada orang tua yang melakukan mengajak anaknya untuk mengajak keluarganya untuk mengakhiri hidupnya orang tua kandung ini yang menganiaya anaknya kita saya agak saya miris mengetahui berita-berita itu jadi sebenarnya kita lihat dulu faktor kekerasan itu kenapa sih kita jadi kekerasan itu banyak disebabkan oleh beberapa faktor ya terutama pertama kemiskinan gangguan psikologi kejiwaan gangguan psikologi kalau kemiskinan ini nggak bisa juga kita bilang ini salah pemerintah ya memang udah jadi budaya juga ya masyarakat kita nih banyak yang karena pemerintah kita suka ngasih bantuan-bantuan akhirnya apa secara tidak langsung melatih kita untuk jadi malas buat kita tuh jadi malas gitu cepat berpuas diri rupanya harga naik terus kan itulah faktor kemiskinan kemudian gangguan psikologis apa penyebabnya orang mengalami gangguan psikologis imannya lemah dia ragu akan kuasa Tuhan kemudian tayangan media yang tidak mendidik ini dari segala arahan kalau dulu kan kita satu aja lawan ya ini dari sosial media ini beranak lagi tiktok instagram oh iya segala-gala gitu facebook nah kemudian juga ada pola asu yang salah kemudian ada ketidak sesuaian gender gitu jadi faktor-faktor yang memicu terjadi kekerasan itu yang harus kita intervensi gitu bagaimana supaya yang jadi persoalan ini bisa mengecil gitu terminimalisir gitu maka perlu ada komitmen kerjasama dengan stakeholder terkait kita dari kami dari pemerintah dengan swasta dengan perguruan tinggi dengan badan usaha dan lembaga serta kelompok masyarakat untuk bersama-sama mengawal ini nah kemudian kami juga dari dinas P3 AKB terus ya dalam setiap sosialisasi kami ke daerah-daerah kami tetap menyelipkan kita misalnya cerita tentang kampung KB berkualitas nih tetap kami selipkan pesan-pesan karena kami juga bertanggung jawab terhadap perlindungan anak kami tetap menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat melalui audiens kita yang hadir dalam pertemuan itu agar memanfaatkan dinas atau UPT yang ada di daerahnya jika mengalami korban kekerasan sekarang kementerian PPPA dan melalui dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Provinsi Sumatera Utara kami juga punya UPT sekarang sudah ada layanan Sapa 129 jadi kalau Amerika punya 911 Indonesia punya 129 jadi sekaligus dalam kesempatan apa cerita ini juga saya sampaikan kepada masyarakat dan viewers ya ini kan namanya viewers ya kepada viewers jika anda atau keluarga, tetangga, atau dengar lingkungan sekitar ya mendengar ada terjadinya mengalami korban kekerasan apakah kekerasan psikis atau non psikis gitu ya secara verbal ataupun non verbal terhadap perempuan dan anak tekan 129 nanti ada operator dan akan di asesmen dan akan dilakukan tidak lanjut untuk mengatasi persoalan kekerasan itu karena seperti tadi Mbak sampaikan bahwa itu masih data yang nampak gitu gunung S tadi nah kaki gunungnya itu lebih banyak lagi nah mungkin orang tidak melaporkan karena takut mungkin merasa terancam mungkin merasa terintimidasi dengan 129 itu kita harapkan bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak itu bisa meredah dan mudah-mudahan angka kekerasan itu jauh menurun artinya kita kalau misalkan ada masyarakat yang mengalami kekerasan boleh datang ke UPTD kita ya dan juga boleh di call 129 tadi nah kita pengen tahu nih Bu selama ini kan mungkin gitu ya kekhawatiran masyarakat yang sebagai korban kekerasan itu kan karena satu malu merasa itu aib dan ketiga itu mungkin merasa gak tahu nih mau mengadu kemana gitu kan terus kira-kira aman gak nih Bu ada gak tempat aman kita kalau misalkan apa namanya lokasi aman bagi korban jika dia mengadu ke kita gitu Bu kalau untuk mengadu itu tadi yang paling aman yang tahu hanya kita sama yang menerima pengaduan itu itulah 129 kalau misalkan ada penyintas ya korban kekerasan silahkan mengadu ke UPTD kita atau menelpon 129 tadi ya mungkin dari situ mau curhat mau mengatakan apapun itu aman gitu ya Bu tidak ada orang yang mengetahui yang lain jadi 129 itu kan 24 jam ya orang-orang yang ada di ASN kita yang ada di UPT itu juga apa ya bukan tergolong orang-orang yang 9 to 5 gitu tapi mereka memang mendarmabaktikan waktunya untuk mau menerima laporan itu anytime kayak memang udah orang-orang terpilih yang bisa yang ada di UPT itu iya iya nah baik Bu kita tahu dalam perjalanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu sebenarnya sudah banyak kita tahu ya Bu mendapat dan meraih penghargaan berbagai penghargaan boleh di sharing nih Bu apa aja pencapaian pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Bu ya Alhamdulillah kami bersyukur Dinas P3 AKB di tahun 2023 ini sudah memberikan sumbang sih penghargaan dan ikut andil dalam mengharumkan nama Sumatera Utara di kancah nasional kita mendapat penghargaan anugerah KPI dari Komisi Informasi kemarin kemudian kita juga mendapat penghargaan sebagai provinsi penggerak Kabupaten Kota yang layak anak dan kemarin nah Ibu Kepala Dinas ya yang menghadiri ke Jakarta mewakili Bapak Gubernur Sumatera Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara untuk menerima penghargaan anugerah para hitam ekap raya terhadap komitmen Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan pengarus taman gender di Sumatera Utara artinya itu penghargaan yang bergensi ya Bu iya dan itu kita raih gitu ya Bu dan itu tidak hanya tahun ini ya tahun sebelum-sebelumnya juga kita sudah meraih penghargaan juga betul khusus untuk anugerah para hitam ekap raya kemarin itu sempat vakum 2 tahun karena Covid jadi tahun 2023 ini event itu dilaksanakan lagi dan kita meraih penghargaan dan kita meraih penghargaan Alhamdulillah luar biasa tapi kami itu bukan simsalabim ya itu ada perjuangan yang luar biasa juga dilakukan oleh Ibu Kepala Dinas melalui bidang pengarus taman gender kemudian juga ada kerjasama yang sistemik antar seluruh bidang di Dinas P3 AKB semangat kami sama jadi semua lari 100 kemudian apa Lintas OPD terkait juga kami juga didukung dan juga partisipasi artif masyarakat sehingga penghargaan itu bisa diraih dan ini menjadi catatan bagi kami bagaimana mempertahankannya iya kadang orang kan kalau udah dapat penghargaan puas ah udah gitu cuman kan kita kan karena yang kita jaga ini adalah nama baik provinsi bagaimana untuk event-event berikutnya dalam tingkat nasional penghargaan itu bisa kita pertahankan atau kita naik pada level yang lebih tinggi iya amin tapi memang biasanya itu yang sulit ya Bu meraihnya gampang mempertahankannya yang susah gitu ya mudah-mudahan di tahun berikutnya kita tetap mendapatkan penghargaan yang sama dan mungkin dapat penghargaan yang lain lagi yang lebih tinggi lagi yang lebih tinggi lagi yang penting semangat kawan-kawan di Dinas P3 AKB jadi jangan kendor semangatnya benar malah kalau udah dapat penghargaan harusnya makin terpacu iya jadi kita apa lagi ya kita ngapain lagi kita bikin apa lagi ya gitu iya tapi saya melihat kawan-kawan saya di Dinas P3 AKB saya bersyukur ya dan beruntung kawan-kawan saya di Dinas P3 AKB itu semangat untuk ingin memberikan kontribusi dan sumbangsi baik ide dan pemikiran kepada Provinsi Sumatera Utara itu cukup besar ya tentu kami artinya gini loh Dinas kami ini kan tidak apa ya ini pakai cak-cek lagi nih secara anggaran kami tidak terdukung tapi dengan anggaran yang terbatas itu kami berusaha membuktikan bahwa kami mencintai Provinsi Sumatera Utara ya dengan apa yang menjadi peran dan fungsi kami ya ini kami kerjakan semaksimal mungkin itu menunjukkan kalau tanpa anggaran pun kalau kerjanya maksimal pasti juga bisa iya kami nggak pernah namanya anggaran tuh mengecilkan semangat kami atau membuat kami jadi tukar gigi gitu istilahnya iya atrak apalagi dia atraknya jadi semangat kami sama oke anggaran cuma segini bagaimana bisa kita maksimalkan luar biasa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala entah karena iba atau memang sayang bantu gitu sehingga itu penghargaan itu salah satu bentuk rewardnya itu bisa kami raih itulah salah satu pencapaian kerja kita juga ya Bu ya kemarin kami nggak pernah merimpi gitu akan memberikan apa ya menyumbangkan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara kami karena kami tahunya kerja aja gitu ya ternyata ya itu ada rewardnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat kementerian Alhamdulillah iya Bu nah kita tahu nih Bu untuk pemberdayaan gender itu kan tidak hanya di satu sektor gitu ya Bu harusnya kan memang melibatkan multi sektor ini urusan gender urusan perempuan urusan pelindungan anak bukan hanya dinas P3 AKB gitu ya tapi harus semua nih ayo sama-sama nah ini gimana nih Bu menurut Ibu Sudahkah gitu Bu terjalin atau bagaimana nih Bu di lintas OPD maksudnya iya jadi tidak hanya tanggung jawab dinas kita saja gitu iya jadi kami ini di dinas P3 AKB apa ya berbekal semangat tuturian daya ini kami berada di depan bersama-sama OPD-OPD lain untuk sama-sama bergerak mewujudkan pengarus taman gender tentu tadi yang saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya bagaimana kami mendorong OPD itu untuk concern kepada GAP dan GBS dalam penganggaran karena supaya sasaran pembangunan itu jelas sasarannya apa tujuannya apa gitu kan di dalam gender ini kan manusia ini gitu urus kita kan nggak nganggarkan untuk meja nggak nganggarkan untuk ini tapi untuk manusia nah dengan skema atau sistem GBS dan GAP ini yang responsif gender ya sasaran pembangunan itu bisa terwujud gitu bisa tercapai tepat sasaran nah itu kemudian OPD-OPD ini kan juga apa ya kami minta masukan dari OPD jadi apa sih yang komitmen yang sudah mereka lakukan terhadap penganggaran yang responsif gender gitu dan itu kan semua kembali dan dilaporkan kepada kami saya melihat bahwa OPD-OPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini juga punya komitmen yang sama kami justru bersyukur akan hal itu dan berharap semoga di tahun-tahun berikutnya komitmen ini tidak berubah kami tetap menjalin koordinasi dan kerjasama dengan lintas OPD terkait untuk bisa long lasting gitu pengaruh setaman gender ini tapi dari sistem penganggaran dulu gitu karena dari situ kita bergerak untuk bisa melakukan pembangunan terhadap output dan outcome yang berkelanjutan gitu betul sekali Bu memang dari pembangunannya dulu nih ya Bu dari perencanaan dari perencanaan sadar akan responsif gender baru nanti kita harapkan ke depan bisa terwujudkan kalau untuk pemahaman dan kesadaran sepertinya kita optimis itu sudah baik tinggal kita menunggu implementasi actionnya itu ada di perencanaan iya mudah-mudahan BAPEDA kita juga kuat untuk mendukung responsif gender ini saya melihat BAPEDA hari ini saya optimis saya optimis justru karena bagaimana kita lihat komitmen BAPEDA kita jadi termotivasi gitu jadi kita semangat kita gak ada kendora gitu karena kami yakin bahwa BAPEDA BAPELITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA itu mendukung pengarusutama pendukung penuh saya optimis pengarusutamaan gender tadi di OPD Dinas P3 AKB ada bidang yang menangani tentang pemberdayaan pembangunan politik jadi kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat di kabupaten kota melalui ada tuh nama kegiatannya itu bagian dari KSD ya kegiatan strategis daerah di 2024 ada KSD ya kegiatan strategis daerah ya insya Allah kita running untuk program namanya kelapa muda kelas perempuan muda berbudaya nah di dalam program kelapa muda itulah kami memasukkan menyampaikan edukasi tentang bagaimana perempuan-perempuan di daerah itu harus mau terlibat aktif dalam organisasi dan dalam hal politik nah terakhir nih Ibu apa nih Ibu kira-kira pesan Ibu untuk perempuan Sumatera Utara agar perempuan kita ini berdaya maju memiliki daya saing gitu ya terima kasih ya yang pertama perempuan harus punya kemauan kemauan untuk bangkit kemauan untuk maju kemauan untuk keluar dari zona nyaman setelah perempuan harus punya kemauan perempuan harus punya daya juang maka untuk bisa mengimplementasikan daya juang dia harus punya keberanian lalu dia harus punya kesungguh-sungguhan dan sikap dan sifat tawakal kepada Tuhan lima indikator ini harus dimiliki oleh seorang perempuan kenapa? karena dipundak perempuan ada putra-putri yang dia lahirkan dan dia punya tanggung jawab untuk menjadikan anak-anaknya ini sebagai orang sebagai manusia yang berguna bagi agama berguna bagi bangsa dan negara dan berguna bagi masyarakat kita kak patut bersyukur dan beruntung karena Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu kuasa memilih kita untuk menjadi perempuan karena banyak kelebihan dan potensi yang Tuhan titipkan kepada kita karena berhasil tidaknya seorang manusia yang kita lahirkan itu bergantung banyak di tangan kita terima kasih terima kasih kakak sudah begitu banyak insight yang kita dapat ya dari ngobrol-ngobrol kita dengan Bu Puji Latu Perisa artinya kita berharap ya Bu ke depan dan perempuan itu ayo maju ya punya kemauan punya kemauan punya keberanian punya keberanian punya kesungguh-sungguhan punya kesungguh-sungguhan daya juang dan jika berserah diri kepada Allah dan berserah kepada Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala karena kewajiban kita mengupayakan sebaik-baiknya sisanya urusan Tuhan iya yang penting kita lakukan maksimal do your best ya kak ya artinya mari kita maju mari kita terus berdaya supaya Indonesia kita maju seperti apa semangat hari ibu yang ke-95 tahun 2023 ini perempuan berdaya Indonesia maju Dinas P3 AKB Provinsi Sumatera Utara siap berada di depan bersama perempuan Sumatera Utara dan kami siap di belakang untuk mendorong kita maju di depan jangan takut ada instansi kita OPD kita yang luar biasa mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kalau terjadi apa-apa silahkan datang silahkan menelpon pun sudah bisa Sapa 129 Sapa 129 Oke sampai disini ngobrol-ngobrol kita setelahnya akan ada podcast-podcast berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya Tunggu dan tayangannya jangan lupa komen like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Ibu Puji Latu Perissa atas waktunya kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga, dua, satu Terima kasih